Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang buruh bangunan di kota Palembang tewas tertimpa material gedung sekolah yang ambruk. Polisi ringkus kawanan pencuri kabel dan trafo milik PLN yang kerap beraksi di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya ke-30 tahun 2022 kembali digelar acara pembukaan berlangsung beriah di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Intro Kita ke informasi pertama. Seorang buruh bangunan di kota Palembang tewas tertimpa material gedung sekolah yang ambruk. Satu pelajar juga alami luka karena berada di dekat lokasi saat kejadian. Lantai 3 gedung sekolah Yayasan Ulil Albab di Jalan Sematang Borang, Lorong Lumban, Meranti, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Amruk pada Jumat minggu lalu. Dalam kejadian ini, satu orang buruh bangunan bernama Agus Nuzlan, 34 tahun, yang tengah bekerja, tewas tertimpa material. Kejadian ini juga mengakibatkan seorang pelajar atas nama Reval, 15 tahun, yang berada di dekat lokasi, menderita luka-luka. Usai kejadian, pihak kepolisian melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Nah, kemudian dari bangunan yang roboh ini, kemarin ada salah satu korban, yaitu yang bekerja di sini. Nah, korban meninggal dunia, dan itu sudah juga di rumah sakit, dan di saat ini sudah dalam proses pemakaman. Kemudian, untuk tindak lanjutnya tentunya, kami sudah melakukan pelah TKP. Kemudian, nanti kita akan juga panggil dari Laboraturno Forensik untuk menentukan TKP ini. Jadi, untuk kita olah TKP bersama-sama dengan labor. Dan juga, kita tentunya akan mencari, melakukan proses penyelidikan, mencari penyebab daripada runtuhnya daripada gedung ini. Pihak Yayasan menyatakan bertanggung jawab atas kejadian ambruknya lantai 3 gedung sekolah Yayasan Ulil Alba. Pihak Yayasan memberikan biaya pengobatan bagi korban yang terluka. Sementara seorang buru bangunan yang tewas telah dikebumikan di kampung halamannya di Tanjung Batu, Kabupaten Oganilir. Pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Januar Ihrom, melaporkan dari Kota Palembang. Korlantas Polri resmikan program tilang elektronik tahap 2 di Sumatera Selatan dan perkenalkan Edlem Mobile. Apa itu Edlem Mobile? Berikut informasi lengkapnya. Korlantas Polri resmi menjalankan program tilang elektronik atau elektronik traffic law enforcement tahap kedua di Sumatera Selatan. Mulai bulan Juli ini terdapat 64 kamera Edlem di seluruh Kabupaten, kota di sejumlah titik jalan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Tony Harmanto mengakui kamera Edlem dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas hingga 40 persen. Di Sumatera Selatan dari 13 sitik pagunur yang dipasang di kita, itu sebanyak 25 ribu pelanggar terkecer sebagai pelanggaran. Bisa dibayangkan dikalikan 30 dan nanti dengan penyebaran penambahan pemasangan Edlem juga di Kabupaten, kota yang tentunya, ini juga akan menrebusi, walaupun sebenarnya ini adalah tujuan akhir tadi. Yang pertama adalah bagaimana jawaban pemerintah Polisi Sumatera Selatan berikut dengan Kabupaten, kota yang tentunya, dalam pengubahkanan tertib berlang lintas. Kini penindakan pelanggaran lalu lintas juga menggunakan kamera ponsel atau Edlem Mobile. Edlem Mobile dipasang di kendaraan mobil, pada dashboard, atau di atas kap mobil. Edlem Mobile ini digunakan polisi lalu lintas yang sudah terlatih sehingga bisa melakukan tilang lewat ponsel. Saat ini terdapat 170 kamera Edlem Mobile di Sumatera Selatan, dengan pemantauan secara dinamis mengikuti patroli yang dilakukan petugas. Fungsi kamera Edlem ini tidak hanya untuk penertiban lalu lintas, namun juga penertiban kejahatan jalanan. Yanwar Ihroh melaporkan dari Kota Palembang. Tiga tersangka anggota komplotan begal ditangkap Polsek Talangkalapa, Kabupaten Banyu Asin. Komplotan sadis ini terakhir dilaporkan membegal seorang ibu di Komplek Danau, Kecamatan Tanah Mas. Tiga tersangka begal sadis masing-masing bernama Nopri, Ari, dan Dian ditangkap di rumah mereka masing-masing. Polisi terpaksa menembak dua tersangka karena berusaha kabur saat disergap. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti dua unit motor hasil kejahatan yang juga mereka gunakan untuk beraksi. Kepada polisi, para tersangka mengaku sudah delapan kali melakukan pembegalan motor terakhir terhadap seorang ibu rubah tangga di Komplek Danau, Tanah Mas, Kecamatan Talangkelapa pada 2 Mei 2022 lalu. Ketiga tersangka dijerat polisi dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tiga tersangka ini kasusnya pada UMIA di dominasi kasus 365 dan 363, yaitu melakukan tindak pidana pencurian dan keresan dengan sasaran kendaraan roda 2. Untuk target atau sasaran diincar itu yaitu orang-orang yang kemungkinan besar tidak melawan, seperti ibu-ibu maupun orang yang sudah dianggap dua. Dari catatan kita sudah berapa banyak Pak? Dari catatan kami hasil monitoring di lapangan, untuk tersangka sudah melakukan tujuh kali atau tujuh TKP yang berlokasi di sekitaran Talangkelapa, terutama di sekitaran Tanah Mas dan Sangkyong, yang lebih kenal Jalan Sangkyong, karena posisinya cukup perawal di sini. Apakah di antara mereka ada yang residivis? Untuk tersangka residivis ada atas nama M.A.R.I. Saputra Ales Atoh, untuk kasusnya kasus 338 atau pembunuhan. Polisi meringkus kawanan spesialis pencurian kabel dan trafo listrik milik PLN. Akibat ulah para pelaku, PT PLN harus menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Enam dari sepuluh pelaku spesialis pencurian kabel listrik dan trafo milik PLN ini tak berkuti saat digelandang polisi ke Mapolsek Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi meringkus mereka di enam lokasi berbeda, di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Provinsi Lampung. Sementara empat pelaku lainnya masih dinyatakan buron. Berdasarkan catatan polisi, ke enam pelaku ini telah melakukan aksi kejahatannya di sejumlah daerah seperti Kabupaten Muara Enim, Muara Dua, Martapura, Batu Raja dan Provinsi Lampung. Terakhir kawanan ini mencuri kabel dan trafo listrik di kawasan Kampung Baru, Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 9 Juni lalu. Akibatnya ulah para pelaku ini, PT PLN harus menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polisi yang digunakan yaitu seutas tali, kunci inggris dan berbagai macam kunci, baik tangkotong dan bergaji besi. Modus yang mereka lakukan yaitu dengan cara memanjat, gardu, trapu. Peran mereka masing-masing ada yang memanjat tiga orang untuk melepaskan baut-baut dan yang lain untuk mengawasi. Dari tangan ke-enam tersangka ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan yang dipergunakan saat beraksi. Sementara polisi masih memburu empat rekan tersangka yang burun. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. Dedy Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. DPRD Kota Palembang melalui Komisi 2 akan segera memanggil OPD Pemerintah Kota Palembang dan Manajemen Holy Wings Palembang. Hal ini dilakukan setelah ada tuntutan penutupan Holy Wings Palembang dari sejumlah ulama. Sejumlah ulama dari berbagai pimpinan majelis taklim se-kota Palembang mendatangi DPRD Kota Palembang. Dalam pertemuan tersebut, para ulama mendesak DPRD Kota Palembang segera menutup permanen Holy Wings Palembang. Tindakan para ulama ini merupakan bentuk protes terhadap penistaan agama yang dilakukan Manajemen Holy Wings yang menggunakan nama Muhammad dan Maria sebagai promosi minuman beralkohol. Prompok tersebut didilai sebagai bentuk penghinaan yang luar biasa terhadap agama Islam. Pemerintah Kota Palembang secara permanen karena pelanggaran secara administratif mungkin pemerintah yang lebih tahu tapi penghinaannya terhadap agama itu sudah luar biasa. Merespon aksi ini DPRD Kota Palembang melalui Komisi 2 akan segera memanggil pihak-pihak terkait termasuk OPD Pemerintah Kota Palembang dan Manajemen Holy Wings Palembang. Dan masukan-masukan itu menjadi catatan kami dan kami juga karena ini sudah menjadi isu yang hangat di masyarakat. Langkah kami yaitu mengisturuskan kepada Komisi 2 untuk memanggil mitra terkait dan Manajemen Holy Wings untuk rapat terkait pemasalahan dan perizinan tempat hiburan Holy Wings tersebut. Masyarakat Kota Palembang juga diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan kasus ini pada pihak yang berwenang. Edir Wansyah melaporkan dari Kota Palembang.